Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkembang kembali Dengan belajaran kimia Khususnya bagian anak-anak Ikumul MEPA 4 SMA Negeri 4 Pada kesempatan Yang berbahagia ini Bapak analisis Tentang tes online Pertembangunan teori atom Yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 26 Oktober kemarin Nah Kita lihat dari nilai-nilai Yang ada ya Alhamdulillah ada 4 orang Yang mendapat nilai 100 Yaitu Tia Sabira Farhan Imaduddin Muhammad Tesar Dan Nailah Para Muntazah Yaitu adalah siswa-siswa Yang mendapat nilai 100 Terus Nailah 95 Yaki Hafid 90 Joshua Timoti Kita lihat Joshua Timoti Bentar ya Belum naik Kita lihat Joshua Timoti 95 Fermi 80 Andi Daniel 80 Dia Indah 75 Dia Indah 75 Audi 65 Marisha 80 Andi Daniel 65 Nurul Wahdini 65 Muhail 55 Dini Adalia 55 Nabhan Asagab 55 Absel Malika 50 Nisma Awliya 55 Wijamulia 50 Hikmah 45 Maktiro 50 Mohamad Irham Arfam 45 Halyak 50 Dinda Aisyah 45 Valentina Bendua 45 Fatur Egi 45 Sifanur 50 Celsah 40 Andi Daniel 40 Ikra 40 Nabila Mulya 40 Khairir 35 Elang 35 Ahmad Maulana 35 Yasmin Nurul Husna 35 Ini Tidak Jelas Anastasia 15 Nah ini Sesuai yang tidak bisa masuk Muhammad Irham Sampai 3 kali percobaan Tidak bisa masuk Kemungkinan karena jaringan Sekarang kita analisa Dari jawaban-jawaban Yang ada Soal nomor berapa Paling banyak Yang salah Nomor 1 Elektron adalah Partikel bermuatan negatif Yang terdapat Dalam segala jenis atom Penemunya adalah Tomson Ini termasuk Tinggi 84% Di bawah ini Pernyataan yang tidak Sesuai dengan Model atom Routerfort Hanya 33% Yang betulnya Muatan atom Tersebar Dispilih Inti atom Nomor 3 Salah satu Kelemahan Tentang model atom Divertort 42% Yang betul Elektron Suatu saat Akan bergabung Dengan inti atom Disebabkan Kehabisan energi Karena beradiasi Nomor 4 Kelemahan teori atom Nusbur Adalah Tidak dapat Menjelaskan Spektra Unsur Koli Elektron Kelumayan 53% Nomor 5 Pernyataan yang benar Mengenai teori atom Bohr Bohr Menyatakan bahwa Elektron bergerak Menurut Lintasan lingkaran Tapi hanya 28% Yang betul Nomor 5 Partikel yang ditemukan Pada percobaan Goldstein Adalah Partikel yang Menguatan Positif Ternyata hanya 63% Yang lainnya Masih banyak Partikel Sinal Positif Dikenal sebagai Proton Nomor 8 Penyataan teori Atom Dalton Yang salah Adalah 49 Pembagian Pembelahan Suatu materi Bersifat Diskontinue Nomor 9 Menurut Dalton Yang merupakan Atom Adalah Bagian Terkecil Dari suatu materi Model atom Thompson Mengembangkan Keatasan Tentang Sifat Listrik Materi Nomor 11 Pada percobaan Tabung Sinal Kato Diperoleh Radiasi Partikel Terdiri Atas Partikel Partikel Kecil Nomor 12 Suatu Bukti Bahwa Sinal Kato Merupakan Radiasi Partikel Ialah Percobaan Tabung Penggawa Muatan Terjadi Peristiwa Kincir Dalam Tabung Itu Dapat Berbuka 13 Pada Percobaan Tabung Penggawa Tabung Berbijak Dengan Cahaya Uang Uang Bergantung Pada Jenis Tabung Yang Dikenakan 81% 14 Bagian Terkecil Dari Suatu Unsur Yang Masih Memiliki Sifat Yang Sama Dengan Unsurnya Disebut Atom Istilah Atom Pertama Kali Dikemukakan Oleh Demokritos Tanpa Penelitian Bermajinasi Saja Nomor 15 Pada Perkembangan Dari Atom Banyak Para Ahli Menyatakan Teorinya Atom Memiliki Sifatnya Sendiri Dalam Segala Perubahan Kimia Pernyataan Ini Terdapat Dalam Teori Atom Yang Dikemukakan Oleh Dalton 16 Cuma 40% Dari Percobaan Tabung Sinarkatode Alasan Yang Tepat Bahwa Setiap Materi Memiliki Elektron Adalah Sinarkatode Dipengaruhi Oleh Medan Magnit Hanya 51% Yang Betul 17 Perhatikan Data Percobaan Tomsun Berikut Ada Dipengaruhi Oleh Medan Magnit Merupakan Radiasi Partikel Dapat Menendarkan Berbagai Zat Merambat Lurus Dari Data Tersebut Yang Merupakan Sifat Elektron Adalah Semuanya 1 2 Dan 4 Hanya 58% 18 Kulit Kulit Atom Bukan Merupakan Kedudukan Yang Pasti Dari Suatu Elektron Melaikan Hanya Suatu Keboleh Jadihan Ditemukan Elektron Penyataan Ini Dikemukakan Werner Heisenberg Hanya 51% 19 Elektron Elektron Dalam Atom Beredar Mengelangi Inti Atom Dan Berada Pada Lintasan Tingkat Energi Tentu Elektron Dapat Berlindah Dari Tingkat Energi Lainya Disertai Penyerapan Atau Pelepasan Energi Penyataan Ini Sesuai Dengan Model Atom Yang Ada Lintasan Lintasan Yang D Agak Lumayan 72% Terakhir Perbedaan Model Atom Dengan Model Atom Terkawat Terletak Pada Keberadaan Elektron Pada Tingkat Tingkat Energi Tertentu Saat Mengelilingi Inti Atom Karena Lintasan Sudah Ada Lintasan Lintasannya Mudah-mudahan Yang Masih Nilainya Di bawah Standar Terus Belajar Agar Kalian Siap Menghadapi Penilaian Akhir Semester Yang Direncanakan Pada Akhir Bulan November Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jadi Rata-rata 10 Mipampas Dari Keseluruhan Peserta Didik Yang Mengikuti Tes Online Perkembangan Teori Atom Rata-ratanya Hanya 52 Orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak